Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Maroke, dari Miangas hingga Pelorote. Kembali lagi bersama Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa setelah resmi melantik Kepala Otorita Ibu Kota Negara Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita Doni Rahaju, Presiden menilai keduanya adalah sosok yang tepat memimpin Ibu Kota Negara tersebut. Dan dipercaya keduanya memiliki rekam jejak baik di bidang masing-masing. Presiden Joko Widodo telah melantik Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Doni Rahaju. Sebagai wakil, pelantikan ini berdasarkan keputusan Presiden RI No. 9 Garing M tahun 2022. Presiden Joko Widodo menilai Bambang Susantono dan Doni Rahaju adalah kombinasi yang sangat baik dengan rekam jejak di bidang masing-masing. Presiden menyebut Bambang Susantono ahli dalam urusan infrastruktur, tata kota, dan transportasi yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan karena pernah memimpin ASEAN Development Bank. Sementara itu Doni Rahaju disebut memiliki rekam jejak baik dalam bidang properti. Dengan kepemimpinan Bambang dan Doni, Presiden berharap IKN dapat menarik minat para investor dan dapat berkoordinasi dengan para Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam pembangunan IKN. Pak Doni yang memiliki pengalaman lapangan terutama di bidang properti dari A sampai Z-nya pernah mengalami sehingga nanti akan gampang sekali. Beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harsho untuk sisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan terutama untuk yang kawasan inti pemerintahan dan juga di bidang investasi. Nanti dengan Pak Menko Luhut saya harapkan karena ini yang berminat terhadap Ibu Kota Nusantara ini sangat banyak baik dari domestik maupun dari luar. Pada rapat terbatas pembahasan IKN, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara, diantaranya berkaitan tentang pertanahan dan kelembagaan IKN. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah arahan mengenai pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, utamanya berkaitan dengan masalah pertanahan dan kelembagaan. Dalam arahannya, Presiden menginstruksikan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional untuk segera menyelesaikan status kepemilikan tanah di kawasan IKN Nusantara. Presiden meminta kepada kementerian terkait untuk tidak hanya memperketat, tetapi juga menghentikan penertiban dan pengalihan hak atas tanah di wilayah IKN. Verifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat dan kita harus memastikan juga bahwa pengadaan tanah di kawasan Ibu Kota Nusantara ini hanya dapat dialihkan kepada instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan IKN. Selain itu, Presiden juga mendekankan percepatan pembentukan sekretariat sebagai mesin birokrasi di IKN Nusantara untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas otorita. Otorita juga bisa untuk deputinya merekrut orang daerah sehingga keterlibatan masyarakat di daerah betul-betul kita libatkan. Di penghujung arahannya, Presiden kembali mendekankan bahwa salah satu tujuan pemindahan IKN adalah untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pemerataan BDP ekonomi, urusan ketimpangan wilayah antara Jawa dan luar Jawa, urusan mengenai padatnya populasi di Jawa yaitu 56 persen penduduk Indonesia ada di Jawa, BDP ekonomi 58 persen ada di Jawa, ini juga disampaikan bahwa Jakarta pun akan kita perbaiki. Informasi lainnya pemirsa dalam sambutan acara hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik di lingkungan PORI, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan arahan transformasi PORI harus mampu menyentuh seluruh aspek mulai dari organisasi, operasional, pelayanan publik hingga pengawasan. Dalam acara penyampaian hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik tahun 2021, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan tantangan PORI ke depan tidaklah mudah. Seiring dengan dinamika sosial dan kemajuan teknologi digital yang makin cepat dan disruptif, jajaran PORI dituntut untuk semakin adaptif, lincah, transparan, dan profesional agar fungsi sebagai pelindung masyarakat dapat terus dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan beberapa arahan kepada jajaran PORI sebagai upaya dalam meningkatkan profesionalisme. Antara lain, peningkatan kompetensi SDM PORI, termasuk peningkatan literasi digital. Manfaat modernitas teknologi digital untuk mendukung penegak hukum yang tegas, adil, dan humanis sebagai bagian dari pelayanan publik. Dan diperlukan pengembangan serta evaluasi kualitas layanan digital seperti SKCK Online, SIM Nasional Presisi, SAMSAT Digital Nasional, dan lain sebagainya. Kelak digitalisasi pelayanan publik PORI diharapkan dapat terintegrasi dengan pelayanan publik instansi pemerintah lainnya dalam satu aplikasi pelayanan publik nasional atau Super Apps. Selain itu, penting pula bagi PORI untuk berpartisipasi dan bekerjasama dengan pemerintah, kabupaten, kota, dalam pemberian layanan di mal pelayanan publik, itu MPP. MPP adalah wujud layanan publik yang terintegrasi pada satu tempat, sehingga akses layanan masyarakat dapat lebih mudah, cepat, dan murah. Sementara itu, Pemirsa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kepolisian Republik Indonesia dapat memberikan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat. Hal itu juga telah dituangkan dalam konsep transformasi menuju PORI yang presisi pada bidang transformasi pelayanan publik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan kepolisian terus berkomitmen untuk mewujudkan serta memberikan pelayanan publik yang terbaik dan prima bagi masyarakat. Komitmen Kapolri disampaikan dalam acara penjarahan hasil evaluasi dan penghargaan pelayanan publik lingkup kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2021 dari Kemenpan RB di Gedung Baresklimpori, Jakarta Selatan. Dalam acara tersebut, Kapolri mengapresiasi Satwil yang meraih predikat pelayanan publik prima dan sangat baik, serta menyoroti beberapa Satwil jajaran yang tidak mampu meraih predikat tersebut. Menurut Kapolri, di era perkembangan teknologi informasi pada era Reforusi Industri 4.0 dan Society 5.0, pelayanan publik saat ini harus dengan semangat reformasi birokrasi, pelayanan kepada masyarakat baik, cepat, ramah, dan responsif. Kami sangat berterima kasih atas dukungan seluruh stakeholder terkait dalam memberikan masukan, memberikan evaluasi, memberikan kritik terhadap kami, mitra kami dari DPR RI, dari Kemenpan RB, Ombudsman RI, rekan-rekan dari Pompolnas, rekan-rekan dari KPK yang betulnya kita harapkan terus bisa memberikan masukan hingga pelayanan publik Polri akan menjadi semakin baik sebagaimana harapan kami dalam upaya kita untuk memwujudkan pelayanan publik sebagaimana apa yang menjadi program kami dalam transformasi menuju Polri yang resisi. Usai jidah kami akan kembali dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami, Kominfo Nyusru.